Selamat berjumpa dalam program pelajaran olah nafas bersama saya, Jarod Wijanarko. Saya sering dipanggil dok-dok. Bukan dokter, tapi dokter. Untuk meluruskan. Nanti misalnya, emang dia dokter? Emangnya bukan? D besar, R kecil, dokter. Jadi bukan dokter. Dipanggil dok yang nggak apa-apa. Oke, saya Jarod Wijanarko dan saya praktisi olah nafas. Saya mau jelaskan kembali mundur mengenai Wim Hof. Saya kemarin ketemu seorang dokter, yang memang kalau dokter nanyanya teliti banget. Akhirnya saya kasih nama ilmuwan-ilmuwan yang meneliti mengenai hipoksia. Lalu dalam waktu hitungan menit, dia sudah kasih saya jurnalnya. Waduh, berapa kebentuk, 80 halaman atau apa, bahasa Inggris. Pak, ini jurnal penelitiannya, nggak ada satu kata pun mengenai Wim Hof. Betul. Itu penelitian mengenai hipoksia. Dan banyak penelitian kan dimulai dengan tikus, mamalia. Jadi emang ini penelitiannya dimulai dengan terhadap binatang, mamalia. Tapi bahasan selanjutnya membahas mengenai anemia, mengenai hipoksia, saturasi. Itu adalah jurnalnya oleh tiga ilmuwan dan merefer beberapa penelitian yang lain. Link yang saya pernah berikan, itu adalah ulasan dari pengulas kesehatan. Yang mengulas teori penelitian yang memenangkan Nobel tentang hipoksia, dikaitkan dengan metode Wim Hof, di mana ada segmen tahan nafas. Jadi emang kalau metode yang sekarang ini, nanti kita akan lanjutkan pelajarannya, Dr. John Kabat-Sin itu nggak ada segmen tahan nafas. Demikian juga dalam metode-metode lain, berbagai aliran di dunia ini, jarang yang ada dengan tahan nafas. Di Indonesia ada, tapi menurut saya itu sama dengan Wim Hof, di mana ada tahan nafas. Ketika tahan nafas, maka terjadi saturasi turun, atau hipoksia. Saturasi yang rendah, di bawah 92, itu harus pasang tapung oksigen. Kenapa? Itu berbahaya. Berbahaya ketika jangka panjang bisa merusak sel-sel otak. Tapi ketika hanya beberapa detik, yang terjadi adalah hiperventilation. Jadi kayak sel-sel, pintunya terbuka, oksigen bisa masuk dengan lebih cepat. Ini bahasa sederhananya. Dalam ulasan itu bahasanya jelimet. Sehingga oksigen bisa sampai ke sel tubuh, dan kembali dengan lagi darah ke jantung, ke paru-paru. Ada juga pasti simptom yang namanya pusing atau fly. Itu bukan terjadi karena penyempitan pembuluh darah di otak. Ada yang menjelaskan begitu, tapi kalau saya baca ulasan atau teorinya, itu fly karena kekurangan oksigen. Seperti saya pernah jelaskan, oksigen 92 saja harus pasang tapung oksigen, bagaimana kita berlatih sampai 70, 60, atau 80, tergantung masing-masing, maka akan merasakan fly itu. Tapi fly itu sebentar, bahkan sering fly itu dirasakan, sebenarnya sudah segmen ditarik nafas. Wim Hof mengajarkan, tarik nafas, lepaskan, saturasi sudah 100, siap untuk tahan nafas, selalu buang habis, buang-buang habis, tahan. Bagi tahan, meluncur ke bawah. Lalu ketika 60 detik, 70 detik, tarik nafas. Saat itu flynya biasanya banyaknya di situ, tapi sebenarnya kita sudah tarik. Jadi sensasi itu, rasa itu kayak ada jeda, antara sudah narik oksigen, paru-paru sudah narik oksigen, tapi belum sampai ke otak, belum sampai ke satu jari. Maka di jari ini di mana oximeter dipasang, belum mendeteksi kenaikan saturasi. Tapi sebenarnya sudah di zona yang aman, karena kita sudah tarik nafas, lalu merasa fly sebentar, dan segera hilang ketika oksigen sampai ke otak. Maka sebenarnya itu batasnya. Batas seberapa lama kita menahan. Hebatnya nanti lama-lama ada orang yang sampai 90 detik, 2 menit, tidak fly. Artinya oksigennya cukup banyak di dalam darah, sehingga tidak kekurangan yang menyebabkan fly. Jadi memang kalau yang bahaya itu kan orang COVID, lalu saturasinya di bawah 92, 3 minggu, 6 minggu lagi. Apalagi setelah sembuh, tidak olah nafas, paru-parunya ada cacat, dan saturasinya rendah terus, itu berbahaya. Tapi saturasi rendah sesaat justru di dalam pelajaran Wimpov ini, dalam ulasan yang menghubungkan antara hipoksia dengan metode Wimpov, variasi berbagai macam saturasi yang dikendalikan, itu justru memperkuat paru-paru, memperkecepat metabolisme tubuh dalam penyerapan oksigen, memperlebar pembuluh darah, dan dampak-dampak kesehatan lainnya. Nah, ini penjelasan saya mengenai soal jurnal yang memenangkan Nobel, penelitian yang memenangkan Nobel yang ada di jurnal, itu tentang hipoksia. Nah, olah nafas yang pakai hipoksia, itu 40 tahun yang lalu Wimpov sudah. Yang lain seperti yang hari ini kita belajar, kita akan belajar mengenai olah nafas tanpa tahan nafas. Jadi beda guru, beda metode, beda jalur. Nah, yang pakai tahan nafas, itu nanti akhirnya hanya seminggu sekali dua kali. Sehingga tidak mungkin berbahaya. Karena hanya dilakukan seminggu sekali dua kali. Kecuali, ada kecualinya. Pada kelompok-kelompok yang mengajarkan olah nafas khusus untuk diabetik, khusus untuk bakar lemak, khusus untuk turun berat badan, itu malah diajarkan sehari dua kali. Tapi saya mengajarkan yang secara umum buat semua orang. Maka nanti Bapak-Ibu akan dapat 6-7 modul teknik, satu hari dua kali di antara dua modul, maka yang ada segmen tahan nafas itu akhirnya hanya dilakukan seminggu sekali dua kali. Itu pun dilakukan dengan kombinasi terutama yang metode dasar, menurut saya itu boleh setiap hari, atau lebih sering, sehingga yang metode dasar itu kan, saya bukan disebut metode dasar, olah nafas dasar, itu menjadi dasar untuk olah nafas yang lain, di mana saturasi kita sekarang dengan mudahnya menjadi 99 yang dua digit, atau 100 yang tiga digit. Itu dilakukan terus boleh. Karena yang akan kita lakukan dengan nafas pelan ini, mungkin akan banyak yang tidak mencapai saturasi 100. Jadi metode Wim Hof memang ada sesi tahan nafas, membuat saturasi turun atau hipoksia, tapi itu hanya hitungan dalam detik, dan kalau sudah sering berlatih yang metode dasar, yang 200 kali, boleh 100 kali, boleh 50 kali, sesuai kekuatan masing-masing, maka waktu saturasi turun, tahan, lalu kita tarik nafas dengan cepat akan naik, dan tidak berbahaya. Kecuali yang punya masalah jantung, kan sudah sering berkali-kali mengingatkan, yang punya sakit jantung, jangan paksakan diri, hanya tahan nafas sekuat mungkin, bahkan dengan metode yang ketiga ini, sebenarnya yang punya masalah jantung, pasang ring jantung, lupakan metode kedua saja. Metode satu boleh? Yang metode John Kabat Sin.